Suami penyanyi Bunga Citra Lestari, BCL, Tiko Arya Wardana telah menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penggelapan uang senilai 6,9 miliar rupiah. Seperti diketahui, Tiko Arya Wardana dilaporkan ke Poles Metro Jakarta Selatan oleh mantan istrinya, Arina Winarto, atas dugaan penggelapan uang. Pada Selasar, tanggal 16 Juli tahun 2024, kemarin, Tiko Arya Wardana kembali jalani pemeriksaan lanjutan di Poles Metro Jakarta Selatan. Terpantau Tiko Arya Wardana tiba di Poles Metro Jakarta Selatan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun, kedatangan Tiko Arya Wardana tersebut diduga dilakukan secara diam-diam untuk menghindari awak media. Saat ditemui usai menjalani pemeriksaan, Tiko Arya Wardana pun juga terlihat menghindar. Suami BCL itu justru dengan buru-buru menuju mobil dan tak mengucapkan kata-kata apapun. Sementara kuasa hukum Tiko, Irfan Agassar mengungkapkan dalam pemeriksaan lanjutan tersebut pihaknya membantah adanya tuduhan melakukan penggelapan uang. Pihak Tiko juga menjelaskan soal bukti-bukti terkait tuduhan tersebut. Saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa pemeriksaan hari ini adalah berkaitan dengan penjelasan bukti-bukti dari kami, ungkap Irfan. Jadi kami menjelaskan satu-satu transaksi-transaksi keuangan itu yang membuktikan bahwa audit yang dituduhkan pendelapan itu tidak benar. Lanjutnya, menurut Irfan, hasil audit keuangan yang menjadi dasar laporan pelapor melaporkan Tiko tidak jelas dan tendensius. Bahwa 6,9 miliar rupiah itu setelah kami baca auditnya itu sangat tidak jelas, sangat abu-abu dan tendensinya subjektif. Ini yang seharusnya kita bawa dalam rapat umum pemegang saham, RUPS jelas Irfan. Irfan pun menegaskan pihaknya memiliki bukti-bukti transaksi keuangan di rekening perusahaan termasuk rekening pribadi Tiko. Mas Tiko hari ini dengan tim saya mampu menyajikan alat bukti dan keterangan-keterangan melalui laporan keuangan yang pada saat itu melalui e-mail. Kedua, transaksi yang ada di rekening perusahaan maupun rekening pribadi Mas Tiko jelas sekali untuk kepentingan usaha, terangnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!